Halo semuanya, salam lemak Selamat datang di channel Dapur Mai Bersama saya Mai Kali ini saya akan berbagi resep Bakso ayam wortel yang enak dan kenyal Bakso yang saya buat ini Rasanya enak, rasanya kenyal Dan membuatnya pun mudah teman-teman Adonan bakso nya bisa juga Untuk sebagai isian tahu Bakso ayam wortel ini bisa dihidangkan Dengan cara digoreng ataupun berkuah Mau tahu bagaimana cara membuat Dan bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat bakso wortel ini Yuk simak videonya sampai selesai Bahan-bahan untuk membuat bakso ayam wortel Yang sudah saya siapkan Daging ayam segar dari 500 gram Dada ayam yang sudah saya buang kulit dan tulangnya Potong kecil-kecil Dan saya bukukan dalam freezer 90 gram tepung tapioca 1 sdm minyak sayur 1 butir putih telur 2 sdm bawang putih 1,5 sdm teh garam 1 sdm teh beca bubuk 1,4 sdm teh baking powder 1,4 sdm teh baking soda Dan 2 buah wortel nanti diparut Menggunakan parutan keju Oke kita langsung saja ke cara pembuatan bakso wortelnya ya Proses daging menggunakan blender atau food processor ya teman-teman Disini saya menggunakan food processor Tambahkan minyak untuk mempermudah adonan bakso Kalau menggunakan minyak wijen itu mana lebih bagus teman-teman Karena bisa menghilangkan bau anjir dan daging ayamnya Tapi biasanya sih kalau daging ayamnya segar Bahwa ayamnya tidak begitu petara Oke kita terus proses ya dagingnya Sampai nanti dagingnya menambah halus Masukkan putih telur Bawang putih goreng yang sudah dihaluskan Wortel yang sudah diparut Dan proses kembali adonan biar tercampur rata Tambahkan merica bubuk Baking powder Baking soda Dan proses kembali adonannya ya teman-teman Dan proses kembali adonannya ya teman-teman Dan proses kembali adonannya ya teman-teman Tambahkan garam Ini kita proses lagi ya teman-teman Dan terakhir ini kita masukkan tepung tapioca-nya Dikit demi sedikit saja ya teman-teman Karena nanti kalau langsung semuanya Tepung adonannya terlalu keras Tepung adonannya ya teman-teman Tepung adonannya ya teman-teman Nah ini adonannya sesuai dengan yang saya inginkan Setelah adonan tercampur dengan rata Tuangkan adonan daging ayam yang telah dihaluskan tadi Kedalam wadah dan simpan di dalam freezer Selama 30 menit untuk diistirahatkan Setelah 30 menit didiamkan dalam freezer Saatnya adonan kita cetak Cetaknya sesuai selera ya teman-teman Adonan bakso daging ayam wortel ini Bisa juga untuk isian tahu Tahunya tahu kuning, tahu pung, atau tahu putih Ini airnya yang tadi sudah saya inginkan sebelumnya Saya biasanya mencetak adonan bakso Dengan cara membulat-bulatkan saja seperti ini Cetak bakso dengan ukuran sesuai keinginan teman-teman Mau besar, sedang, atau kecil Terserah teman-teman Lakukan sampai adonan habis Setelah adonan habis dibulatkan Diamkan dulu baksonya selama kurang lebih 5 menit Di dalam air panas Setelah 5 menit kita biarkan dalam air panas Baru kita rebus Nah, rebus bakso ayam wortel ini Di api kecil saja ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Rebus bakso ayam wortel di api kecil saja ya teman-teman Nah, bagi teman-teman yang tidak suka dengan aroma anjir dari air rebusan baksonya Bisa tambahkan sedikit jahe yang digeprek Penggunaan jahe ini tidak akan mempengaruhi rasa pentol baksonya Atau jika teman-teman punya tips dan pengalaman untuk menghilangkan bau anjir ayam Silahkan berbagi di kolom komentar ya Nah, jika bakso mulai mengapung di perubukan air Biarkan selama beberapa saat untuk memastikan bakso benar-benar matang Setelah matang Angkat dan tiriskan Nah, mudah bukan resep dan cara membuat bau anjir ayam wortel kenyal dan enak? Selamat mencoba! Jika kalian enjoy dengan video ini Silahkan beri like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep dapur mai berikutnya Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya Terima kasih Ini coba saya cicip ya Teksturnya lembut dan kenyal teman-teman Rasanya enak banget